Aku palah punya temen Dia diusir sama keluarga asuhnya Tapi mereka juga bersihin rumah juga Enggak kamu jadi kayak pembantu gitu kan Enggak lah Tu-wa-ga-pat Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Farah Show Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Terima kasih banyak udah mau diundang nih Ke The Bernhardt Farah Show hari ini Waktunya pasti lagi padat banget ya disana ya Ini lagi di mana? Di kota apa? Di Jerman? Aku di Cobur, kalau tau mungkin Masih di Negara bagian Bavaria sih Bavaria 3 jam lah dari Munich 3 jam ya Oke, oke, oke Keren banget nih Jadi di Nonoviana ini teman-teman adalah Seorang au pair mansion ya di Jerman sekarang ya Iya, benar sekali Itu kan suka dipanggilnya Au pair mansion tuh yang suka dipanggil Au pair-au pair itu gak sih? Iya, au pair Oh iya, bener-bener ya Matchen itu sebenernya Artinya kalau bahasa Indonesia nya ya perempuan Jadi au pair perempuan Oke Nah, kalau misalnya kita gak bahas nih Karena menarik banget Jadi aku kenal Adina ini dari LinkedIn Teman-teman Dan aku bener-bener baru chatannya itu via LinkedIn Dan ini pertama kali kita ngobrol ya Nah Ada satu hal yang aku bikin penasaran Dari dulu tuh ada orang yang kayak Oh pengen ke Jerman Kalau gak kuliah tuh au pair Kalau gak kuliah aku bisa au pair Apa gimana? Nah itu suatu pertanyaan yang sebenernya Banyak dan mungkin mau kita bahas pertama nih Jadi ini juga udah sering Aku denger kata-kata au pair tuh Sejak aku kuliah dulu di Jerman Kerja juga di sana Oh, pernah kuliah di Jerman juga? Aku pernah kerja di Berlin dulu Aku dulu pernah kerja di Berlin Cuman aku gak tau sama sekali nih Kayak aku dulu tau lah Kalau kerja tuh dulu kan sambil kuliah Jadinya adalah part time Ya istilahnya jadi waiters dan segala macem gitu Aku belum pernah jadi au pair Jadi bacanya itu gimana sih? Au pair atau au pair? Pertama itu dulu ya Au pair sih Au pair kan? Lebih ke au pair Oke oke Nah jadi au pair ini apa sih Din? Jodong jelasin ke teman-teman Au pair itu sendiri sebenernya dia kan Pertukaran budaya ya Jadi tuajuan itu pertukaran budaya Yang ditujukan untuk pemuda-pemudi Dari seluruh negara Tidak tertuju hanya Indonesia aja Jadi seluruh negara bisa ikutan Dan usianya rentang antara 18 sampai 26 tahun 18 sampai 26 tahun Oke Dengan tinggal di salah satu keluarga asuh Di Jerman Untuk ngerasain langsung Untuk ngerasain langsung Dimana sih Budaya disini Terus Belajar bahasa Jerman juga Gitu Oke Nah kalau kita buka nih Websitenya au pair.com Dari penjelasan kamu tadi Ini aku gak Aku sama sekali di halaman depan ini Tidak menemukan ada pertukaran budaya nih Yang kuliah tuh ada seorang ibu-ibu gitu ya Atau mbak-mbak Yang lagi ngajarin anak kecil Jadi sebenernya au pair tuh Ngapain sih sebagai au pair tuh Sehari-hari tuh kamu ngapain Dari pertama kali datang ke sana Oke Kan budaya itu sendiri Tidak terpaku pada Kayak misalnya di Indonesia Budayanya Budaya tari dan sebagainya Kan tidak hanya terpaku seperti itu Budaya kan kalau kita artikan secara luas Apa yang dilakukan sehari-hari itu kan Termasuk budaya kan Yang dilakukan berulang-ulang Jadi ingin tahu gimana sih Kehidupan orang Jerman itu Keluarganya itu seperti apa Jadi aku kegiatannya sehari-hari ya Jadi anggota keluarga Keluarga angkatku gitu Jadi bagian dari mereka Jadi ya aku ya Main sama anak-anaknya Ikut nonton bareng ya Ngobrol-ngobrol Kayak gitu-gitu sih Ya Jadi anak angkat lah istilahnya Anak angkat keluarga asuh Ya Oke Dan kalau di kamu sendiri nih Di rumah ada berapa orang sih Sekarang Misalnya di keluarga kamu angkat Keluarga angkat kamu ini Berlima sama saya Jadi ada dua anak Terus satu ibu, satu bapak Dua anak, satu ibu, satu bapak Oh dua anak Berarti sama kamu jadi anaknya sekarang tiga nih ya Ya bener Oke Jadi aku tidak mendapat perlakuan yang berbeda gitu Dari anak yang dua Jadi aku dianggap kakak yang paling besar Terus yang dua itu adik-adikku gitu Adik-adik kamu tuh umurnya masih pada berapa disana? Delapan sama sebelas tahun Delapan sama sebelas tahun Masih SD berarti ya? Ya Nah kalau ngebahas lagi Au pair nih Kamu kan kalau aku lihat dari profilmu Kamu itu anak Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Industrial Engineering S1 ya Ya Dan lulus tahun 2017 ya kan Ya bener Setelah 2017 itu Kamu jadi Assistant Trainer Terus Practical Assistant juga Dan masih di Industrial Engineering Laboratory juga Berarti masih berkaitan lah ya dengan jurusan kamu untuk kuliah kan ya Terus abis itu jadi Production for Men nih Di PT Kaldu Sarin Abadi Indonesia Dan itu di Bandung Ya kan? Ya Ya bener Kita mau tahu sedikit tentang kamu Sebelum bahas lagi tentang au pairnya Tapi kita pengen bahas tentang kamunya dulu nih Kamu tuh kuliah di Malang Masa kecil kamu tuh emang orang Malang apa gimana sih? Enggak Kalau aku sebenarnya Kalau orangnya Kalau sukunya itu Jawa Sunda Tapi besar lahir Tumbuh itu di Palu, Sulawesi Tengah Jadi orang tuaku Keduanya PNS Ditempatkan di Palu Di Sulawesi Tengah Jadi aku dari lahir udah di sana Nanti kuliah Baru merantau Oh oke oke Nah terus Kan kuliah merantau nih ke Malang ya Berarti kan kamu dari kecil sampai SMA Kamu di Palu ya Lalu kuliah di Malang Terus setelah kuliah Kamu kerja di Bandung juga Kenapa pertama kali dikeluar dari Malang Kerjanya di Bandung Kan pertama kali Malang Kamu kerja dulu sekitar 2 tahun 10 bulan ya 10 bulan aja sih 10 bulan? Enggak sampai 2 tahun Enggak sampai 10 bulan sih Sebenarnya cuma 6-7 bulanan 6-7 bulanan Enggak sampai setahun Oh oke oke Yang practical assistant itu Soalnya sebelum lulus kuliah ya Iya Jadi saat masih kuliah Ya nyambi jadi asisten praktikum Nyambi jadi asisten trainer juga Tapi masih di lingkungan kampus Oh gitu Oke oke Nah tapi pas udah dikeluar lingkungan kampus Setelah 6 bulanan itu Berarti kamu pergi ke Bandung? Enggak Enggak langsung ke Bandung Aku pulang dulu ke Palu Jadi setelah wisuda Itu aku wisuda di bulan November Setelah itu di awal Di akhir November kan wisudanya Di awal Desember itu aku langsung pulang ke Palu Karena orangtuaku minta aku pulang dulu Nah aku di Palu tuh 3 bulan Sekitar 3 bulanan Di sana tuh untuk lapangan pekerjaan yang sesuai jurusanku itu kan sangat terbatas Terus berhubung papaku kan orang Sunda Tinggalnya di Kuningan Nah papaku tuh minta pulang kampung kan papaku udah pensiun saat itu Jadi aku temenin deh ke Kuanterin pulang kampung Nah aku nyari-nyari kerja Dan dapatlah di Bandung gitu Jadi emang posisinya pas aku nyari kerja tuh udah di Jawa Barat Cuman bukan di Bandungnya tapi di Kuningan Di Kuningannya oke 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 Nah lalu nih setelah 7 bulan kamu kerja di Bandung di PT Kaldu Sarinabati Indonesia itu Itu kenapa akhirnya kamu Abis itu kamu ngapain sih freelance abis itu gimana? Iya Kak Dari Aku kerja Semasih kerja itu aku udah kepikiran pengen ke Jerman Karena lihat temen SMA aku Yang ada di Jerman dan ikut au pair gitu loh Oh tapi pas masih kerja ya berarti itu dapat inspirasinya pas masih kerja tuh Iya Udah dari Jerman masih kerja Tapi ingin ke Jerman sebenarnya dari zaman kuliah Cuman saat itu yang jalan yang aku tahu itu hanya S2 atau jalan-jalan Sedangkan kalau S2, beasiswa itu agak susah ya Oke Terus untuk beasiswa sendiri itu sangat mahal Jadi untuk dua jalan ini sulit untukku gitu Terus aku tanya-tanya deh ke temenku dia tuh ngapain di Jerman dan bla 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 Nah dari situ aku tahu dia tuh ternyata au pair Dan aku coba cari tahu lebih lanjut lagi au pair itu apa Terus gimana caranya Dan akhirnya aku sampai lah disini gitu Jadi setelah aku resign itu Aku kan langsung les bahasa dulu Karena kan untuk jadi au pair minimal punya sertifikat bahasa A1 Dari Gute Institute? Iya dari Gute Institute Terus sambil les bahasa aku juga Karena cuma les aja kan nganggur gitu Gak ada pendapatan, gak ada pemasukan Yaudah aku freelance Ya jadi ngojek lah Aku juga pernah Apa namanya Jaga Jaga apa sih? Penjualan pulsa Jaga kontor Iya kontor gitu Nah bener Oke oke Nah menarik nih Tapi aku pengen tahu dulu nih sebelum kita lanjut ke sana ceritanya Setelah dari PT. Kaldu Sarinabat Indonesia itu kan tahun 2018 bulan November ya Nah sedangkan kalau dilihat dari profil kamu nih kamu baru freelance itu pas Februari 2019 sedangkan ada gap 2 bulan tuh Nah jadi kapan sih kamu lesnya? Itu tuh kapan? Gute-nya Gute di mana? Terus apa namanya? Itu dulu deh coba itu dulu gimana? Untuk apa namanya? Lesnya itu aku di bulan Desember itu langsung les Oh itu udah mulai les tuh di bulan Desember itu ya? Di Desember 2018 itu aku langsung les Les intensif di Pare Jadi aku gak les di Gute Karena kalau untuk les di Gute itu kan mahal banget ya Iya Pare itu lebih murah kan Yang penting tesnya di Gute Tapi untuk belajarnya bisa dari mana saja Nah di 2 bulan itu aku les di Pare intensif untuk bisa ujian A1 di akhir bulan Januari Oke Dan kamu udah dapet tuh di Januari akhir kamu udah dapet A1 kamu? Pengumumannya tuh sebenarnya baru di awal Seminggu setelah ujian berarti sekitar di awal Februari Dan aku baru dapet sertifikat itu di minggu ke 2 Februari Sekalian juga di tengah waktu itu aku bikin paspor Karena aku belum punya paspor Oke 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 jadi kamu bikin paspor Nah jadi bener-bener nih keinginan ke Jerman itu tinggi banget ya dari Dina ya? Udah dari kuliah Kalau keinginannya udah di kuliah sebenarnya Oke kalau sekarang kan Dari 2014-an lah 2014 oke 2014 ya Aku 2015 waktu itu di Jerman Nah tapi menariknya lagi disini Oh ya udah mulai pakai ahso ya Biasa orang kalau di Jerman udah agak lama Ahso itu artinya IC teman-teman Iya betul Atau kalau Indonesia Oala Atau Oja Iya 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 Jadi kayak itu di Jerman tuh sering banget dipakai Kalau kamu denger orang-orang kayak Kalau ngomong apa oh ahso gitu Oke Tapi kenapa Kenapa Jerman gitu Apa sih yang ngedorong kamu pengen ke sana Dan setelah di sana Tadinya kan belum ada tau au pair nih Tadinya tuh mau ngapain di sana gitu Apa yang mau kamu cari? Tujuannya pengennya tuh kuliah Kenapa pilih negara Jerman Terinspirasi Terprovokasi gitu Dari film Habibi Ainun Nah dari situ aku Aku penuh banget Kapan aku bisa ke sana Terus aku juga dari kecil tuh suka banget Kayak film Disney yang ada kastil-kastilnya Kan di Jerman banyak tuh Nah salah satu alasannya juga itu Aku pengen hunjungin kastil-kastil yang ada di sini Iya 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 Benar 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 Jadi awalnya benar-benar dari inspirasi Dari Habibi Ainun Dari film-film Disney Dan pengen lihat kastil-kastilnya ya Ini tuh alasannya Alasan recehnya Alasan recehnya Alasan besarnya adalah kuliah itu Iya Nah tapi pengen kuliah apa sih Dina di sana Dan universitinya apa? Universität lah Kalau bahasa Jerman tuh Atau mau Fahoschule atau gimana? Sudah ada Mau universitet atau Fahoschule? Kayaknya sih universitet teknik Kayak di TU Berlin atau TU München yang Emang khusus teknik Jadi lebih enak gitu Oke Lebih banyak Terus kalau universitasnya sendiri Ya dua itu Ya aku pengen Dan inginnya ya kuliah Setelah OPR sebenarnya aku udah punya rencana Untuk ikut Freiwilligate Socialist Fahoschule kalau pernah denger Iya Nah Insya Allah itu aku mulai di September Karena aku udah dapet tempatnya Tinggal nunggu kontraknya Karena kalau untuk langsung kuliah Untuk kemampuan bahasa aku sekarang tuh Masih belum mumpuni Sedangkan untuk kuliah tuh kan minimal Betuai Atau C-Ains Sedangkan aku masih di B-Ains Jadi masih butuh Belajar bahasa lagi Dan dengan Fahoschule itu Aku masih bisa belajar bahasa lagi Dan masih bisa stay di Jerman gitu loh Oh jadi kamu pengen memperpanjang Waktu kamu di Jerman sebenarnya ya Ya jadi Intinya teman-teman Kalau misalnya kita tes Jerman tuh Biasanya kualifikasinya ada A-Ains, A-Cuai A-1, A-2 B-Ains, B-Cuai C-Ains, C-Cuai Dimana C itu 2 A-Ains itu 1 Dan kalau C itu istilahnya Kamu bisa ngajar juga bahkan Kalau kamu misalnya udah C gitu kan Karena udah kapabilitas Suasya Jermannya Pasti udah lebih bagus Nah Tapi Din Saat kamu jadi au pair Itu tadi kita lanjut lagi ya Ceritanya Dimana kamu tadi udah dapet Di Februari udah dapet sertifikat Terus abis itu kamu prosesin paspor Paspor tuh prosesnya berapa hari sih? Berapa lama? Seminggu kayaknya aku Seminggu Seminggu dua udah jadi Tapi kamu udah bilang Kalau paspor ini buat kamu au pair? Oh jelas tidak Oh enggak? Karena Karena kemungkinan besar Akan ditolak Aku kan Cari tau dulu Biar mudah gitu loh Ya gimana coba ceritain dong? Jadi kan Di imigrasi itu Pas aku bikin paspor tuh Ditanyain Ini Tujuannya bikin paspor apa? Aku bilang Untuk jalan-jalan Mau jalan-jalan kemana? Ke Singapura gitu Karena Paling cepet Paling mudah gitu loh Dan murah juga kan Biayanya Terus ditanya lagi Kapan mau kesana? Ya tunggu tiket murah Jadi siap-siap dulu Karena kalau Aku jawabnya nanti Buat au pair Itu akan lebih ribet Lebih panjang lagi Akan ditanyain Au pair itu apa? Buat apa? Karena Mereka tuh mungkin Takutnya aku akan kerja Keluar negeri ya Kayak TKI gitu Mereka tuh sampai Nyuruh aku nulis Surat pernyataan Bahwa aku tidak Akan kerja Keluar negeri Gitu Jadi Mudah Aja buat Jalan-jalan Itu pasti aman Insya Allah Tapi pas saat itu Saat kamu daftar paspor Di bulan Februari Apakah kamu udah Daftar au pair juga? Sudah Aku malah sudah cari Keluarga asli itu Dari bulan November Sebelum aku les Malah aku udah Mulai cari-cari Karena kan proses Untuk mencari keluarga asli Itu kan tidak sebentar Oke Dan nyarinya tuh gimana sih Caranya Dan step by stepnya tuh gimana Ceritain kita dong Oke Pertama Untuk mencari keluarga asuh Itu bisa menggunakan website Atau melalui kenalan Atau menggunakan grup-grup Di Facebook Itu juga banyak Keluarga yang butuh au pair Nah aku Itu daftar di Dua website Au pair.com Sama au pair.world.com Dua website ini gratis Tapi dari dua website ini Aku tidak menemukan Keluarga asuh Mungkin karena kan Aku di foto profilnya kan berjilbab Sedangkan Kebanyakan orang Lebih interes Ke Lebih Ya Ke yang tidak berjilbab gitu Makanya agak susah Aku mendapatkan Keluarga dari Kedua website ini Terus aku coba Cari di Facebook itu Di Facebook ada Namanya tuh Ava Germany Jadi tuh grup yang dibuat Orang-orang Indonesia Yang pernah au pair Yang like Ava Schott Atau Sebi Dung Di Jerman Untuk saling bertukar informasi Nah disitu banyak Au pair-au pair yang sudah Mau selesai Itu mereka bantuin Keluarga asuhnya Untuk nyari au pair berikutnya Gitu Nah aku dapatnya dari situ Oke Oke Karena di dua website itu Aku ditolak mulu Oke Sabar ya Tapi kan sekarang kesana Alhamdulillah Terus Itu pas kamu nyari di Facebook Itu kapan tuh Udah mulai dari kapan Aku nyari Mulai nyarinya tuh Di Februari Eh Februari Di November Tapi aku Dapatnya Fixnya itu Di akhir Februari lah Oke Dan Dapat keluarga Berapa banyak tuh Yang kamu cat Dan effort apa aja sih Sampai dapet tuh Di Facebook tuh Kamu ngapain aja Kalau di Facebook itu Aku ngecat Aduh aku agak lupa ya Berapa orang Tiga Empat Apa lima Gitu Terus Dari semua itu Ada yang Mereka menerima berjilbab Tapi di rumahnya ada anjing Aku pasti skip Terus Ada juga yang Mengizinkan berjilbab Tapi hanya di luar rumah Jadi di dalam rumah Lepas Skip Terus yang ini Aku dapat keluarga ini Ini alhamdulillahnya Keluarga muslim Mereka tuh Imigran juga Tapi udah lama tinggal di Jerman Udah Oke Lima belasan tahun Imigran mana? Orang Mesir Oh orang Mesir Tapi udah Warga negara Jerman Iya Muslim jadi Alhamdulillah Aku dapatkan sesuai lah Karena di Jerman Banyak orang Mesir Orang Turki ya Iya kan Banyak Oke oke Jadi Kamu bener-bener bersemangat Sampai kamu nyari nih Oh di website nya gak bisa Kamu nyari lagi ke Facebook Facebook baru dapet gitu ya Dan banyak penolakan-penolakan juga Oke 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 Nah Terus sekarang sudah jadi au pair Nina puas gak? Kayak maksudnya Kan kamu udah ke Jerman Udah jadi au pair Apakah sebenernya jadi au pair nih yang kamu cari? Atau apa sih sebenernya? Enggak Au pair itu hanya batu loncatan sebenernya Semua yang au pair itu pasti Batu loncatan awalnya Karena mereka tujuannya kebanyakan Mau kuliah Kalau yang S1 ya Yang selesai S1 itu Biasanya tujuannya emang Mau lanjut S2 Atau yang Lulusan SMA kan juga banyak Itu tujuannya emang Pengen kerja di Jerman Jadi au pair ini sebenernya Hanya batu loncatan Karena Cara termudah Tercepat Dengan Mampuan bahasa yang Paling Yang Hanya minimal kan A1 kan Itu kan Paling rendah Itu cuma au pair doang Yang nerima Iya Oke Dan Dan kamu nih Sekarang sebagai au pair Itu waktu berangkat tuh Bayar sendiri Atau gimana sih sebenernya? Untuk proses di Indonesia Aku otomatis Biaya sendiri Kayak Lesnya Tes kute Untuk bayar visa di awal Itu aku bayar sendiri Terus untuk tiket berangkat juga Aku bayar sendiri Tapi Kalau misalnya Aku punya temen Dia au pair juga Dia beruntung Tiket pesawatnya Dia dibayarin Keluarganya Jadi sebenernya Oh dibayarin keluarganya Dia sendiri kan? Enggak Keluarga asuhnya Oh keluarga asuh? Waduh Oke 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 Jadi sebenernya Kesepakatan sih Dan untung-untungan Ada keluarga yang Bersedia membayarkan Ada yang tidak Tapi keluarga Asuh kita itu Tidak wajib Membayarkan Oke Tapi kalau mau Dengan senang hati Kita menerima Iya dong Nah ya Tapi disana Hidup sehari-harinya Gimana? Uangnya dari mana? Gimana sih? Aku kan Dapet uang saku Aku dikasih uang saku itu 260 euro Terus 50 euro Untuk les basah Jadi tiap bulan itu Aku dikasih uang 310 Terus untuk Masalah Tempat tinggal kan Aku udah gak pusing lagi Kan makan Aku ikut makan Keluarga ku Tempat tinggal kan Juga mereka sediain kamar Gitu Jadi Sebenarnya uang yang dikasih Itu yang murni Uang saku Kalau aku mau jajan di luar Aku mau misalnya Mau jalan-jalan Gitu Oke Dan kewajiban kamu Kan kamu dapat uang saku nih 260 euro Plus 50 euro Untuk basah Itu apakah memang itu Ini ditentuin pemerintah Atau gimana sih programnya Sebenarnya? Iya Kan ada Ketentuannya minimal Itu emang kasihnya 260 Tapi kalau mau Lebih silahkan Kalau tidak Ya gak apa-apa Ngambil minimal Dan kewajiban Sebagai au pair Tugas wajibnya Yaitu Membantu Keluarga asu Menjaga anak-anaknya mereka Jadi Karena kan kedua orang tua asu Aku kerja Mereka kedua-duanya dokter Yang pulang sore Sedangkan anaknya Yang paling kecil itu Yang 8 tahun itu Pulang sekolah jam 3 Jadi Aku yang kejemput ke sekolah Dan nemenin Sampai orang tuanya pulang Setelah orang tuanya pulang Ya udah aku bebas Mau ngapain Aku free Gitu Oke Berarti kamu Selain nemenin anak-anaknya tuh Bersihin rumah juga Gitu-gitu juga gak sih? Ya aku bantu-bantu Ya kan aku tinggal Juga Tapi mereka juga Bersihin rumah juga Enggak kamu jadi Kayak pembantu gitu kan? Enggak lah Oke Enggak Itu harus Makanya dari awal Saat mencari keluarga Jangan asal Jangan asal Ngambil Ada yang mau Langsung Enggak Pastikan Tanyakan Apa saja yang jadi Hak dan kewajiban Dan tanyakan secara detail Gitu loh Jangan sampai Pas disini Zong Malah dimanfaatin Jadi pembantu Kan enak banget ya Tapi ada ya Kayak gitu? Ada Oke Aku palah Punya temen Dia diusir Sama keluarga asuknya Hah? Diusir? Gimana caranya? Maksudnya Jadi Ini gimana sih? Kesepakatannya tuh Ada kontraknya dulu Dengan pemerintah Dan berapa lama gitu gak sih? Ada 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 Kontraknya tuh Tidak sama pemerintah Jadi Kontraknya tuh Antara Si auper Dan keluarga asuk Tapi kalau si auper Ini punya masalah Dia sebenarnya Bisa ngelaporin Karena ada lembaga Yang ngurusin Kalau terjadi Kesewenang-wenangan Dari keluarga Nah kebanyakan Anak auper ini Tidak melapor Karena Kan mereka masih Keterbatasan bahasa ya Jadi bingung Mau ngomongnya tuh Gimana Mau ngelapor Ngelapor apa Gak bisa ngomong Akhirnya tuh mereka Kebanyakan pasrah Sama keluarga asuk Terus Kalau ada masalah Seandainya Apa? Kan harusnya Diobrolin dulu ya Harus didiskusikan dulu Kalau Tidak bisa Dapat jalan keluar Boleh mengundurkan diri Kundigung Tapi ya Secara baik-baik gitu loh Dan si Keluarga asuknya ini Harus memberikan Waktu Minimal Dua minggu Dan maksimal Satu bulan Sampai Si auper ini Dapat keluarga asuk baru Nah kasusnya temanku ini Si auper Keluarga asuknya ini Tidak memberikan dia Waktu gitu loh Dia kundigung Tapi besoknya langsung Disuruh keluar rumah Gitu Oke dan itu masalahnya Karena apa sampai diusir? Dia tuh Itu sih Apa Kerjanya tuh terlalu berat Maksudnya Dia Digunakan Digunakan Bahasanya gak enak banget sih Pokoknya diperlakukan Semenamina gitu loh Dan temanku ini protes Kenapa Dia seperti ini Padahal dikontrak Tidak ada seperti itu Dan dia minta Kan Auper tuh Maksimal kerjanya tuh 30 jam per minggu Jadi Bareng anak-anak tuh Maksimal 30 jam per minggu Dan temanku ini lebih Gitu Dia udah coba ngomong baik-baik Tapi Keluarganya gak respon Akhirnya dia minta Bundigung Dia mau keluar Malah Diusir Besoknya tuh dia harus Sudah keluar rumah Wow Akhirnya dia pulang ke Indonesia? Enggak Dia Dia Numpang dulu Di temannya Dua hari Apa tiga hari Gitu Terus dia udah dapat Keluarga baru Oke Jadi bisa pindah Keluarga juga ya Kalau gak serah Dan saat dia Diusir lah ya Tadi ya Itu sebenarnya Kerjanya memang hanya ngurus anak aja Atau lebih dari itu sebenarnya? Dia cuman ngurus anak aja Jadi dia tidak Kalau aku kan masih bantu bersih-bersih Kalau dia tidak sama sekali Tapi Emang Overtime banget Jadi dia tuh merasa Gak punya waktu sendiri Karena Hampir 12 jam Mungkin dari dia sama anak Pokoknya dari pagi Sampai anaknya tidur Gitu Dan itu Berulang-ulang Sudah beberapa kali Dia Coba bahas sama keluarganya Tapi tidak ada titik temu Gitu loh Keluarganya Awal-awalnya Oke Setelah dibahas Baik lagi Tapi Beberapa saat kemudian Berulah lagi Dan itu berulang kali Akhirnya temenku udah Gak mau kayak gini Dia pilih keluar aja Daripada Diperlakuan seperti itu Gak punya waktu sendiri Oke Oke Siap Siap Berat juga ya Ternyata ya Iya Nah tapi Ya memang Iya itu Konotasinya balik lagi Karena kalau kita ngeliat Dari website Aupera Aupera juga Ya Dari mana Kamu dapet kata-kata Pertukaran budaya Apakah itu ada penjelasannya Di website-nya Atau dari mana sih Sebenarnya kata-kata Pertukaran budaya ini Kamu dapet kan Aku Nah Awalnya kan aku nyari Aku searching aja di Google Aupera itu apa sih Ya kebanyakan Dari Nungki Website Blog-blog Ya menyebutkan seperti itu Jadi aku menangkapnya seperti itu Karena memang Beda banget Aupera itu tujuannya Bukan untuk Apa Ngerjain pekerjaan rumah Di mana namanya Kan ada beberapa lembaga Kalau di Indonesia kan Banyak agen Agen yang menyalurkan Aupera Itu mereka juga Menuliskannya pun Seperti itu Jadi aku memahaminya Seperti itu Dan selama disini Aku pun juga tidak merasa Di Perlakukan seperti orang lain Jadi ya Aku merasa Pengertian itu benar sih Hanya saja Bagi yang tidak beruntung Ya kejadiannya Kayak akan seperti itu Mengkupi Oke 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 Dina Siap siap Berarti kita udah tau lah ya Dan sekarang kamu Aupera Sampai kapan Dari kapan Sampai kapan Dina Aku mulai di Awal Agustus Tahun kemarin Dan berakhir Di akhir Juli nanti Jadi aku Oh setahun depan Enggak Tahun ini Agustus tahun kemarin Oh iya ya Enggak Maksudku Maksudku dari Agustus 2019 Soalnya kamu berangkatnya ya Sampai Juli tahun ini Berarti Juli ini Kamu pulang nih Enggak Aku Mau ikut F.A.S.Y.O.T Nah itu apa lagi Coba jelasin deh Ke kita F.A.S.Y.O.T itu Kepanjangannya Freiwillige Socialist Jadi kalau Di bahasa Indonesia kan Gampangannya lah Kerja sosial gitu Jadi Kita kerja Entah di sekolah Atau di Altenheim Di Flage Itu bahasa Indonesia Apa Panti Jompo ya 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 Itulah Terus di Tempat Misipan Atau di tempat-tempat lain Jadi kita bantu-bantu Kerja sosial lah Di sana Oke Dan kalau itu termnya gimana Syaratnya lebih sulit Nggak dari Jadi AOP Syaratnya Bisa ngelamar dari Indonesia Tapi agak ribet Karena kan Kita kan kerja ya Istilahnya kerja sosial Jadi ada wawancara juga Sama Tempat kita kerja nanti Jadi kan butuh Bahasa Ada memang sih yang beberapa Menerima Wawancara via Skype Tapi nggak banyak Oke Oke Nah tapi ini agak berubah nih Dari purpose kamu Dari Kamu AOPR2 Untuk apa Karena itu sebuah Batu loncatan kan ya Dan ini sekarang Kamu pengen memperpanjang nih Batu loncatan kamu Ini menarik banget Oke Nah selain itu Memang saat kamu kan Tadi bilang lagi Bahasanya masih kurang nih Gitu kan Pas kamu pengen S2 di sana Emang harus bahasanya Sampai yang gimana sih Yang kamu cari Aku baca kan requirementnya Untuk kuliah di sini Untuk jurusan yang aku mau Dengan universitas Kan tidak semua universitas Ada kelas internasionalnya ya Di tempat yang aku perajak tau Dia minta level bahasa Betuai minimal Atau Sama tufelnya 550 Eh 550 Atau 600 Gitu Dan kan bahasa Jarmanku Belum That's why Tufelku juga aku Belum tes lagi Oke Belum sampai juga Terakhir aku tes pun Masih 5.30 Daripada aku pusing Kan belajar Tufel IELTS Atau bahasa Jerman Kan pusing kan Belajar langsung dua Jadi aku milih Untuk belajar bahasa Jermannya Yang aku kuatin Oh Oke Oke Nah tapi Ada juga satu nih Mungkin yang pertanyaan banyak orang Apakah au pair itu sama dengan Homestay Iya bisa dibilang kayak gitu Sama Banyak yang bilang kayak gitu Dibilang homestay juga bisa Bisa Jadi lebih Lebih Orang lebih ngerti lah Kalau dibilang homestay Dibanding Dijelasin au pair itu Bla 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 Tapi homestay yang dibayar ya Iya Homestay yang dibayar Bener Oke Aku kalau Ditanya temenku Au pair itu apa sih Ya aku langsung jawab aja Homestay Kalau udah dibilang homestay gitu Mereka langsung ngerti Daripada aku jelasin Ribet-ribet Sampai sendiri Aku jelasin ke banyak orang Ya langsung aja Oke Aku pernah cari tau Au pair itu Menurut Google Sebenarnya aku gak salah Au pair itu sebenarnya Dari bahasa Pransis Yang artinya timbal balik Jadi Au pair bantu si keluarga Untuk jaga anak Si keluarga Bantu Untuk Resim bahasa Sama kasih uang saku Timbal balik Sama diuntungkan Oke Dina udah kemana aja Selama Selama Hampir satu tahun Dua bulan lagi Setahun Udah kemana aja Sih di Jerman Eh baru ke Munish Doang Sama Baru di sekitar Bavaria Munish Erlangen Bamberg Sama Nürnberg Kenapa baru disitu-situ aja Kenapa gak ke Northrend Westphalia Ke Berlin Disitu ada Stuttgart Gitu Setelah kan banyak museum Gitu Apalagi kamu Tadi juga ngomongin Kekastil Udah ke Kastil mana aja Baru di sekitar-sekitar sini aja Baru di sekitar Kota aku Di Nürnberg Di Bamberg Karena Kan Au pair ini Dia punya waktu Empat minggu full Libur sebenarnya Ya kan Oh iya Tapi tetep dikasih uang saku Ya tapi tetep dikasih uang saku Nah Masalahnya Ketika aku libur itu Corona terjadi Jadi aku gak bisa Oke Jauh-jauh Liburnya itu kapan sih? Udah ditentuin keluarganya Atau gimana? Jadi termenya Nah itu kesepakatan Itu kesepakatan dari awal Kalau aku berhubung keluarga Kedua Ayah ibunya Kedua-duanya kerja Dan dokter yang Waktu liburnya Sebenarnya Tidak Tidak bisa ditentukan kapan ya Gak tahu Jadwal pastinya kapan Jadi Aku tuh pernah Pas Di bulan Desember Atau aku libur seminggu Itu aku main ke Nurbeck Kan di Nurbeck itu Itu kan pas natalan Kan Nurbeck itu Punya Pasar natal yang Paling besar kan Untuk Bavaria Dan paling meriah Nah aku kesana Terus aku Terus aku Minggu kemarin Aku juga Dua minggu lalu Aku libur itu Aku main ke Munich Seminggu Aku ada dua kali sih Satu tahun ini Satu tahun ini Yang kamu rasain Kalau bisa dibikin Dalam waktu Dalam tiga kata lah ya Dipersingkat gitu Apa sih yang kamu Rasakan Di satu tahun ini Sebagai au pair Masih mau tinggal Masih mau tinggal Masih mau tinggal Aku yakin Semua orang yang Merasakan Yang Pernah menjadi au pair Dengan keluarga yang baik Akan betah Tinggal di Jerman Dan ingin tinggal Lebih lama lagi Rata-rata Seperti itu Apa yang bikin kamu betah? Apa ya Yang pertama itu Kerapihan Disini kan Di kota Aku belum tau sih Kalau di kota lain Tapi di kota aku tuh Rapi banget Jalanannya tuh rapi Terus aku sangat senang Dengan Mode transportasi Yang sangat ramah Untuk mereka yang Pakai kursi roda gitu Iya betul Aku senang banget Karena ramah banget Untuk mereka Terus Lingkungannya Udaranya juga bersih Gitu sih Banyak pelajaran juga Apa tuh pelajaran? Selama disini Aku belum pernah Ngerasain Kayak Rasis gitu sih Entah karena memang Di kota aku Orang-orangnya Sudah open minded Tapi aku belum pernah Merasakan itu Mereka tuh respect Sama aku Meskipun Aku berjilbab Tapi gak ada Sampai kayak ngeliatin Siapa nih Siapa nih Aneh Karena disini Sudah mulai banyak juga Mereka lebih open minded Oke Tapi aku menyarankan Ke kamu Din Kamu perlu nyoba Ke Berlin sih Coba ke Sony Center Coba ke Apa namanya Ke distrik Kantor Kayak Friedrich Strasse Nonton Blue Man Group Maksudku Itu hal-hal yang penting Banget sih Yang Apalagi kalau kayak museum Mungkin museum Mercedes Museum BMW Gitu kan Jadi Kerasa banget gitu loh Karena kalau misalnya Aku gak tau ya Di Bavaria Kayak apa Cuma yang jelas Yang aku rasain Dulu waktu di Jerman Ya Tadi yang ramah Apa segala macam Iya bener Cuma mungkin Karena aku dulu Kerja di kantor Gitu kan Jadi Perasaannya tuh beda Gitu Perasaan yang aku dapet Dulu mungkin Lebih ke Competitivenessnya Lebih ke Disiplinnya Gitu loh Ya ini kan Jadi memang pasti Walaupun kita sama-sama Ke negara Jerman Pengalaman yang kita dapet Mungkin bisa berbeda-beda Gitu kan Ada orang yang jalan-jalan Oh seneng doang Lihat Arsitekturnya Lihat ininya Kalau kamu mungkin Keramahannya Dan yang lain Intinya kayak gitu Oh menarik sekali Karena tujuannya berbeda Karena aku emang Masih belum Masuk ke dunia kerja kan Jadi aku masih belum tau Dunia kerja tuh Sebenarnya seperti apa Nah makanya dengan FHM itu kan Tau juga sebenarnya Lingkungan kerja Jerman Itu sebenarnya seperti apa Dan kalau kuliah nih Oke ini semua udah tercapai Ini akhirnya kamu bisa kuliah Mau kuliah apa Dimana Dan apakah mau balik Indonesia Atau mau kerja disana aja Menurut kamu aja Dari yang sekarang nih Karena nanti nih video Kamu nih Bertahun-tahun mungkin Akhirnya kamu kerja di Indonesia Atau di Jerman Kamu bisa ngeliat Oh dulu gue ngomong gitu Aduh Kalau kuliah jelas Aku masih mau Sehubungan dengan jurusanku Kalau bukan Supply chain management Teknik industry tetap Dan untuk universitasnya Untuk sementara ini Aku baru cari info Di Universitet Nuremberg Erlangen Di Erlangen Nah disitu mereka punya Apa Studi Punya jurusan Yang emang teknik industri doang Tapi kalau untuk Supply chain managementnya Mungkin di ESM Oke Atau Aku juga pengen ikut itu sih Dualest Studium Kalau pernah tahu Dua? Dualest Studium Belum tahu aku Apa itu? Dualest Studium Dualest Studium yang dual degree gitu? Bukan Kalau Ausbildung tau? Ausbildung tau Nah jadi Dualest Studium itu dia Ausbildung plus kuliah Tapi kuliahnya satu lagi Jadi kuliahnya gak bayar Kita kerja Kita kuliah Dan kuliahnya gak bayar Karena dibayarin perusahaan tempat Nah itu aku pengen Aku cari tahu di IUBH Berlin ada Yang jurusannya Logistik Management Tapi memang banyaknya di Berlin sih ya Soalnya kantor Banyaknya kalau gak di Frankfurt Berlin Munich kan? Paling banyaknya di situ-situ lagi Makanya itulah tujuanku Pindah ke Munich Yang kota besar Informasi itu lebih banyak Lebih banyak Kemungkinan juga Kayak Untuk studi Lebih banyak pilihan Untuk kerja Lebih banyak Nah Kalau saat kamu nanti FH shot Itu apakah dibayar juga Dan ada tempat tinggal Kayak gini juga Atau gimana sih Din? Kalau FH shot nanti Aku dibayar Iya jelas Aku juga dapat Fasilitas Dikasih tempat tinggal Wonung Tapi Dalam satu wonung itu kan Ada 4 atau 5 kamar Jadi aku akan berbagi dengan 4 atau 5 orang Temanku nanti Dan sekarang Aku masih belum tahu Orang-orangnya siapa Tapi aku akan mendapatkan Fasilitas itu Terus aku juga Otomatis Tidak perlu bayar listrik Dan air Karena sudah disediakan Jadi disediakan Wonung lengkap Dengan perabotannya Dengan mesin cucinya Pokoknya tinggal Tau pakai aja Terus Dikasih uang saku juga Itu aku dapat 380 euro Sama Farkarte Oh Farkarte Oke Tadi wonung itu Tempat tinggal ya teman-teman Farkarte itu kartu Untuk kamu keliling-keliling Istilahnya mau pakai Kartu Bepergian lah Bahasa Indonesia Kita pakai bus Trem Atau Umbang Umbang Oh itu udah Farkarte udah di cover ya Dan Farkarte tuh lumayan ya Costnya teman-teman Harganya lumayan Jadi kalau itu di cover Enak banget Tapi disini berarti Kamu Farkarte gak di cover ya Cuma 250 euro itu aja ya Enggak Makanya aku jarang Main Karena Lumayan Kalau Sekali naik bus itu Kalau Perbeli misalnya Itu aku harus Bayar 2,1 euro Iya Kalau gak pakai parkarte Emang rugi Din Iya Gak Pakai Monats Karte Iya Kalau pakai Monats Karte Monats tuh bulan ya Teman-teman Jadi belinya Kalau disana tuh Bisa per minggu Per bulan Kayak gitu-gitulah Atau Per sekali naik Kalau per sekali naik Itu rugi Iya Jatuhnya mahal banget Tapi kalau Beli Yang bulanan Tidak sering keluar Juga rugi Jadi sesuai kebutuhan sih Dina jangan sampai Schwarzfaren ya Aku belum pernah Itu sangat berbahaya Aku belum pernah Aku belum pernah Semua sekali Schwarzfaren itu Teman-teman Kayak istilahnya Kita jadi penempang gelap Jadi kita gak beli tiket Terus kita naik Emang gak selalu dicek sih Tapi begitu dicek Langsung Kenap Karena gak Karena gak selalu dicek Itu akhirnya ya Orang-orang Kadang Tapi aku Belum pernah Aku setiap naik Kalau naik Uban S-ban Itu yang gak pernah dicek Tapi aku gak berani Kalau gak beli Jangan Jangan Karena Kamu nanti Memberanikan diri Untuk begitu Tiba-tiba Kamu kena deh Jadi Hindarilah Jangan ya Intinya Oke Ini menarik banget Tapi sekarang Kalau ngomongin lagi tadi Aku gak bisa liburan Kemana-mana Karena Corona Emang disana Corona tuh Keadaannya gimana sih Din Gara-gara Corona Jadi gini Sekarang sih udah mending Kalau sekarang Udah dari tanggal 11 Mei kemarin Itu udah dicabut Karantina wilayahnya Udah Boleh keluar rumah Toko-toko juga Udah mulai buka Anak sekolah juga Udah mulai masuk sekolah Kan Tapi emang Masih Harus Abstand Harus tetap Jaga jarak Harus tetap Jaga jarak Harus tetap Pakai masker Tapi kalau untuk Wisatawan Aku kurang paham Karena aku Pas Dua minggu lalu Aku kan kemunih Buat Kawancara Nah itu Aku ditanyain Kamu turis atau bukan Soalnya kan Kalau turis Belum boleh masuk Kan aku Gak ada bukaan Jerman Sama sekali Jadi aku ditanyain Kamu turis atau bukan Oke Oke Bukan lah Oh gitu Aku Aku dipikirnya turis Karena aku kan beda banget Berbeda dari mereka Nah padahal Turis belum boleh masuk Kenapa aku boleh gitu Mikirnya seperti itu Terus aku bilang Aku bukan turis Oh Udah Beres Oke 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 Aku rencana tuh Sebenernya aku pengen banget Main ke Salzburg Karena disana kan Cantik banget Terus Aku ngecek hostel Hostel itu murah Permalem tuh 10 euro doang Tapi Aku baca lagi Belum menerima Wisatawan Padahal aku Minggu ini tuh Mulai hari kemarin Sampai minggu depan Itu aku free Satu minggu Oke Tapi aku pengen main Cuman Keadaannya masih belum memungkinkan Iya Iya Dan kalau FS short gak dapet nih Misalnya Kan ini masih diproses kan Belum dapet kan ya Atau udah dapet Oh udah dapet Wih Hebat Nah itu Kamu udah mulai prosesnya Dari kapan Desember Dari Desember Wow Mempersiapkan sel ya Dan dapetnya kapan Iya Aku tuh Udah wawancara Pernah wawancara Di Empat tempat Jadi dari Desember sampai sekarang Itu udah puluhan Aku kirim Mungkin Tiga puluhan Lebih ada Dan yang manggil Wawancara Empat doang Yang pertama Itu di Kotaku ini Di sekolah Aku Hospitasyon Apa sih Bahasa Indonesia Ya Hospitality lah Kayak yang Ya Ya itulah Yang Apa ya Ya itulah Kerja di sekolah Aku sudah Punya jadwal buat Hospitasyon itu kan Di sekolah Tapi karena Corona Sekolahnya Akhirnya ditutup Akhirnya sampai sekarang Aku Belum hospitasyon Di sekolah yang Di kotaku Kayak internship Kali ya Hospitasyon itu Iya tapi Cuman sehari doang Jadi Untuk tahu Dari pagi sampai sore Itu Seperti apa Lingkungan kerjanya Terus kira-kira Nanti yang dikerjain apa Kayak gitulah Bisa Mas Bisa dibilang Training gak sih Enggak juga ya Ya itulah Mungkin lah Oke Oke Nah terus Akhirnya kamu Keterimanya dimana Din? Di Munish Di Munish ini sebenarnya Ada dua tempat Yang menerimaku Dan di dua Traeger Traeger apa ya Di mana Traeger Aku Aku keterima di dua Traeger yang berbeda Traeger paham gak sih Iya Iya Bahasa Indonesia Apa ya Bahasa Indonesia Aku juga gak tahu Kalau Traeger itu apa Aduh Mungkin Organisasi Komunitas Lembaga Iya lembaga mungkin Di dua lembaga berbeda Nah dua ini Itu ngasih gaji Uang sapu yang berbeda Dan fasilitas yang berbeda juga Yang pertama itu aku di Der Pari Tepisya Itu Mereka ngasih aku Uang sapu 450 euro Wondung juga dikasih Tapi Gak kasih Parkarte Dan itu Di tempat penitipan Tempat penitipan Anak itu Yang kedua Itu Di Sekolah Di Fending Parade Aku gak tahu Di Berlin apa enggak Ada apa enggak Nah itu mereka ngasih aku Langsaku cuma 380 Masih Wondung Tapi mereka ngasih Parkarte Wah enak banget dong 380 Udah dapet Wondung Enak banget Parkartenya gak bayat Sedangkan Ada juga tempat lain Kayak temenku itu Dapet Triggernya eBay Itu Dia dapetnya 610 Tapi gak dapet Wondung Oke Oke Dan kan Wondung itu kan mahal banget Tapi kan Wondung mahal Wondung tuh bisa 350 Sekian-sekian Makanya Jadinya kan Mending aku nyari Yang sekalian sama Wondungnya Meskipun uang satunya Gak sebesar Yang lain Tapi udah nyediain Wondung Aku gak pusing Bayar Wondung Bayar listrik Bayar air Dan sebagainya Tapi balik lagi Itu pilihan sih Nyari Wondung tuh Emang susah Cuman kan ada orang Yang lebih kayak Oh yang penting aku dapet uangnya Aku bebas Fleksibel Mau kemana Dibanding Wondungnya Sudah ditentuin Itu pilihan sih Balik lagi Ya pilihan sih Bener Iya Oke Karena dulu juga Aku kerja juga gitu Ditawarin Ada pilihan dua nih Wondung Tapi gaji lebih kecil Atau Wondung gak di cover Tapi gaji jauh lebih gede Mau yang mana Terus yang boleh Yang Wondung Dan gaji lebih gede Ya iya Pasti mau yang gede Iya dong Oke Oke Siap Dina Siap Ini aku pengen Mendoakan kamu Supaya cepat-cepat Bisa dapat kuliahnya Nanti setelah Reshot kamu selesai Intinya Terima kasih banget ya Udah ngasih inspirasi Buat banyak orang juga Ngasih informasi juga nih Gimana mungkin teman-teman kan Yang tadinya mikir Oh oper Pasti kayak Cuman kayak pembantu gitu Sedangkan Enggak gitu kan Enggak kayak pembantu Dimana sebenarnya Lebih ke Ya udah Homestay lah Timbal balik lah Kita ada timbal balik Homestay Tapi ada timbal baliknya Homestay yang dibayar Dengan timbal balik Oh iya Artiin sendiri aja deh Pokoknya Ya intinya ya Kalau jadi au pair Simpelnya kamu Disana harus Kewajibannya menjaga Anak Dari House ownernya lah Terus abis itu Kamu dianggap sebagai House family juga disana Tapi kamu dapat Uang saku juga Jadi sebenarnya Homestay yang dibayar Tapi ada kewajiban Yang harus kamu lakukan Ya gitu ya Dina Oke Dina Terima kasih banyak Atas waktunya Aku minta izin Untuk Nanti ini akan kita sebarkan Di beberapa platform media sosial Ya Gak terbatas hanya di Youtube aja Jadi aku minta izin Ke kamu Untuk ini akan disebarkan Dan akan ditonton Nah ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang udah nonton Terima kasih banyak Dan mohon maaf Jika ada salah kata Atau apapun Tapi intinya Kalau kamu suka video ini Like aja Kalau gak suka Di dislike aja Biar kita bisa improve Dan kasih tau Komentar di kita Biar Kita tau Apa nih yang perlu Ditingkatkan lagi Dari konten ini Agar lebih bermanfaat lagi Dan kalau kamu Gampang-gampang ketinggalan Jangan lupa di subscribe Dina juga jangan lupa subscribe ya Oke Habis ini Habis ini Oke oke Thank you banget Dina Have a great day Terima kasih kembali Terima kasih Akhirnya Jerman deh Cus Cus Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bye selamat menikmati